Hai Dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar Matematika untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 3, Aku Suka Bertualang. Di pembelajaran 6 kali ini, kita akan belajar membaca data diagram. Ini ada di alaman 152 sampai dengan 154. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang sudah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah mengamati contoh, adik-adik dapat mengidentifikasi data terkait peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, adik-adik dapat mengumpulkan data dan mengelompokannya menurut kategori tertentu dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai ya adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah ini ada di halaman 152. Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu empe-empe. Empe-empe berdasar berasal dari kampung halaman nenek. Masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contoh kue tradisional lainnya seperti onde-onde di gambar ini ya. Kelepon, di gambar ini kelepon itu yang dalamnya gula jawa. Lalu warnanya hijau dan ada kelapa-kelapanya adik-adik di luarnya ya. Kemudian ada serabi seperti ini ya. Dan ada kue lapis seperti di gambar ini. Apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional yang disukai anak-anak oleh 50 orang. Kita lihat ya tadi dari yang disebutkan ada onde-onde, ada klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Nah kalau kita lihat yang sebelah kiri adik-adik biasanya kan angkanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau ini 10, 20, 30, 40, dan 50. Jadi ini berarti kalau kita satu ini itu adalah 10 anak ya adik-adik ya. Dan kemudian kalau setengahnya seperti yang ini. Kalau setengahnya itu berarti setengahnya dari 10. Ya karena dia tidak full. Ya tidak segini. Tapi setengahnya aja. Itu berarti 5. Ya kita lanjut yuk pertanyaannya. Nah ini pertanyaannya sudah Karina buatkan di sebelah kanan. Yang pertama, berapa banyak anak yang menyukai serabi? Ini serabi ya. Serabi kita hitung ada 10, 20, 30, dan ini setengah berarti 5. Berarti 35 anak. Ya. 35 anak. Lalu kemudian yang menyukai klepon. Ini klepon. 10, 20, ini setengah. Jadinya 25 anak. Ya. Lalu nomor 3. Apa nama kue yang paling banyak disukai? Kita lihat yang paling tinggi adik-adik. Ini segini. Ini segini. Ini paling bawah. Ini segini. Dan ini segini. Berarti paling banyak ini ya. Yaitu kue lapis. Jadi jawabannya yang nomor 3 adalah kue lapis. Kemudian nomor 4. Apa nama kue yang paling sedikit disukai? Kita lihat tadi yang ini ya. Yang paling rendah. Yaitu dodol. Jadi jawabannya adalah dodol. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde? Kue lapis tadi ada 50. Kemudian nih, karena tuliskan dulu disini 50. Lalu onde-onde itu ada 40. Jadi 50 dikurangin 40. Berapa adik-adik? 10 ya. Jadi perbedaannya adalah 10 anak. Nah yang terakhir, apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut? Nah dari diagram ini kita bisa simpulkan bahwa Kue lapis adalah kue yang paling banyak disukai. Dan yang paling sedikit dodol ya adik-adik. Dan dodol adalah kue yang paling sedikit disukai. Nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.